Intro Satpol PP Kota Semarang bakal menerjubkan semua balio kampanye yang terpasang menyalahi aturan. Ada pun kategori menyalahi yaitu seperti terpasang di pohon, siang listrik, selaman, dan lainnya yang bersifat kabilitas umum. Sejumlah ruas jalan di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut mulai banyak baliho politik, seperti di Jalan Singosari, Jalan Hayamuruk, Jalan Peleburan, Jalan Maizhen Sutoyo, Jalan Supriyadi, Jalan Gedung Mundu, dan lain-lain. Baliho tersebut berisi kesiapan para calon bertarung dalam pemilihan gubernur wakil-gubernur Jateng dan wali kota-wakil wali kota Semarang. Mereka berasal dari banyak figur dan beragam partai. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus Dagosta, mengakui saat ini baliho politik mulai menjamur. Padahal belum ada penetapan pasangan calon. Oleh karena itu, pihaknya akan gencar menertibkan sejumlah baliho yang terpasang menyalahi aturan. Ia menjelaskan penertiban dilakukan terhadap baliho yang terpasang menyalahi aturan. Saat ini, yang sudah dilakukan penertiban yaitu yang berada di ruas jalan protokol utama kota Semarang. Yang ditertibkan yaitu yang terpasang di fasilitas umum seperti pohon, tiang listrik, taman, dan lain-lain. Upaya yang sudah kita lakukan selama ini, karena masyarakat juga bisa melihat di beberapa tempat lokasi itu pemasangan alat peraga sosialisasi bagi dibilang calon juga karena belum ada penetapan. Namun, karena lokasinya pemasangan salah, sudah kita lakukan mulai hari ini di beberapa lokasi jalan, ruas jalan. Jalan-jalan utama protokol Segitigiamas, kemudian Segitigiamas itu ada Pandanaran, kemudian Amat Yani, Pemuda, kemudian Palawan, dan Gajah Mada. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Sehingga harapan kami kondisi kondusivitas di kota Semarang tetap terjaga dan tetap kami komunikasi dengan wilayah untuk bisa membantu mengawasi terkait dengan pemasangan tersebut. Pak, yang dinilai menyalah itu seperti apa, Pak? Pemasangannya di pohon, tidak hanya gambar calon, tapi ada beberapa MMT komersil yang memang juga dipaksakan untuk memasang itu menjadi target operasi kita. Pohon, kemudian tiang listrik, kemudian beberapa fasilitas umum yang memang tidak diperbolehkan sesuai dengan perwala 65 tahun 2018 tentang pemasangan atribut. Holi melaporkan dari kota Semarang Pemuda Semarang Terima kasih.